Baik, teman-teman welcome back to my channel di Crypto Warrior seputar token dan coin mejin lainnya Pada sempatan kali ini Crypto Warrior akan membahas salah satu token ya yaitu Facebook Metaverse Sebelum saya lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari Crypto Warrior Oke, disclaimer ya teman-teman disini bukan sarana untuk berajak berinvestasi di Crypto Karansi yang berbayar ini Kalian juga bisa melakukan research mandiri karena berinvestasi di Crypto Karansi sangatlah high risk ya Sangat volatile sekali untuk harganya Oke, untuk Facebook Metaverse Price itu masih jauh dari 1 rupiah ya Which disini kita bisa buy mungkin 100 ribu udah dapet banyak token ya Dan ini disingkat dengan FaceMate ya baru-baru ini dia agak booming sedikit ya Cuma saya agak kurang serg di Facebook Metaverse Jadi Facebook Metaverse ini apakah dia real punyanya Mark Zuberk CEO of Facebook atau orang lain ya Jadi kita harus tahu kita telusuri ini siapa timnya dibalik pendevelopernya itu sendiri Oke, dia masuk ke ring 2889 dan on watchlistnya token itu tersebut 27 ribu Dan untuk ke smart contractnya dia under banished margin ya Which disini masih sangat mudah kita dapatkan di pancake swap ya Tanpa memerlukan biaya yang tinggi yaitu kayak Ethereum ataupun sebagai macamnya Pasti kita memerlukan gas fee yang tinggi untuk beli suatu coin di smart contractnya mereka Oke Dan untuk price-nya masih sangat low sekali ya teman-teman Kita bisa saja Dan disini juga disini belum ada keterangannya audit ya Jadi kalian selalu berhati-hati dengan token ataupun coin yang belum di audit ya Karena kegunaan audit itu untuk biar token tersebut tidak rakbul ya Jadi dia di audit dia dari sistem apanya dia udah standar nasional ya Standar auditnya misalnya standarnya audit Citrix, Haken Terus ada D-Shared dan sebagian macamnya Karena banyak sekali audit-audit yang harus kita pertimbangkan untuk membeli suatu coin ya Misalkan Sirtik yang udah famous ya Semua coin maksudnya dia pakai Sirtik Terus kita disini untuk supply coin dari Metaverse Facebook Metaverse itu satu quadrillion ini Which is masih sangat banyak sekali dan belum burn mungkin ya Our mission will concert in the game Jadi dia misinya seperti game ya Dan elemen audition that will increase time spent in the game And will include extra mission popularizing the project on social media channel Jadi Facebook Metaverse ya Jadi Metaverse itu kan dunia digital ya Yang kita bangun di dalam sebuah blockchain Oke price change nya 24 jam Minus 11 trading volume Dia mengalami penurunan 37% atau setara dengan 91 miliar Dan untuk market cap nya dia belum diverifikasi oleh pihak coin market cap Jadi ini masih tanda tanya dan ini perlu kita verify terlebih dahulu Biar status dari Facebook Metaverse ini aman untuk kita investasi ya Oke dan all time low nya selama 5 hari dia mengalami returnnya 1335% Ya apa itu return ketika kita dia apa ketika kita invest waktu launchingnya Si token itu kita dapat return 1335% dan circulating supply nya masih tanda seru Jadi belum ke verify total supply nya itu 1 quadrillion maksimal supply nya 1 quadrillion Dan disini untuk ke trading trading coin and token hari ini di tanggal berapa ya 20 kah 19 yaitu Meta Doge Kalau kalian belum tahu Meta Doge kalian juga bisa scroll video saya sebelumnya Dia ada beberapa Meta Doge yang saya selalu update ya Karena Meta Doge juga dia bagus dan supply nya pun tidak berlimpah ya Jadi masih sedikit lah total supply nya dan ini bagus dan sudah di audit oleh Sirtik ya pastinya Dan untuk market nya dia masih available di pancake swap ya Kita tidak tahu apakah dia akan launching di berbagai exchanger ataupun di berbagai macam lainnya Oke kita langsung ke community nya ya teman teman Apakah ini work itu untuk kita lirik terlebih dahulu atau tidak Kita lanjut ke community dan disini akun yang ingin anda lihat tidak ditangguhkan Jadi ini membuktikan kita masih belum save karena kenapa community belum di add di twitter ya Kalian bisa lihat sendiri kita klik satu kali lagi Akunya ingin anda lihat tidak ditangguhkan ya Jadi seperti itu Jadi terus berhati-hati Do your own risk ya Jadi disini take care stay safe Jadi Binance sudah memberitahukan kita Jadi do your own research Jangan invest according to emotion Jangan ya dan jangan fumo dan sebagian macam lainnya Oke jadi satu belum aman Oke kita masuk ke twitter terus kita masuk ke chat nya itu biasanya telegram ya Kita lihat telegram apakah ada member nya atau tidak Tapi yang pasti itu sosial medianya dulu ya Kayak twitter itu penting dia Twitter itu menunjukkan keaktifan suatu token dalam membangun Oke disini ada 26.000 anggota Which is ini bagus ya oke kita bergabung Dan kita lihat disini kita kan untuk Indonesia ya kita Indonesia community Indonesia community Lumayan bagus bagus facebook metaverse Indonesia Jadi disini baca website baca Binance makanya itu saya males Kru palsu yang mengandri jangan mau tertipu Iya bang dari kemarin juga waktu downturn Intungannya masih sehat banget cuma emang kesusahan aja tembus resisten Jadi disini untuk masalah community nya dia banyak ya Jadi untuk di twitter dia mungkin belum bikin ataupun sebagai macamnya Tapi kalau untuk di telegram dia sudah ada ya bahkan ada berbagai grup nasionality ya Karya facebook metaverse Indonesia dan disini anggotanya pun cukup banyak yaitu 16.343 Dan untuk total Facebook metaverse token itu sendiri 26.000 which is ini setengahnya dari si Facebook metaverse token grup itu sendiri ya Indonesia emang kece-kece orangnya Pemburu koin micin jadi not financial adverse kalian juga bisa lakukan riset lagi oke langsung kita ke Facebook meta token kita review dari segi desain website dan sebagai macam yang lainnya Oke ini adalah tampilan dari Facebook meta token website itu sendiri ya Kalian bisa lihat sendiri betapa cantiknya di desain disitu ada gambar kayak kacamata Dan disini masih belum tertara ada tulisannya by now jadi ini hitungan micinnya masih belum kelihatan Oke Facebook meta token Facebook meta token jadi Facebook metaverse is a project that's inspired by Mark Schubert Jadi ini real bukan punyanya Mark Schubert ya jadi ini inspirasi jadi siapa saja yang bikin token ini Misalkan saya bikin token ini saya mempunyai inspirasi dari Mark Schubert ya jadi saya menerbitkan Atau token Fitch meta token oke jadi Ri bukan punya Mark Schubert ya ini inspirasi jadi Tentang Facebook has changed its name meta in the safe away from social media and toward developing the metaverse A digital world that could be next generation of internet and cryptocurrency Jadi Facebook telah mengubah namanya menjadi meta ini membuktikan dia akan ke depannya akan mengembangkan ya metaverse nya mereka Jadi token ataupun koin yang menginspirasi meta metaverse itu banyak sekali ya tidak cuma di metaverse dan meta token itu sendiri Jadi masih banyak lagi token token yang menginspirasi bayi meta jadi kita jangan terlalu FOMO kayak ini ya Misalkan ini lagi nge-pump terus kalian entry di pucuk nah itu biasanya kalian akan salah kalian akan kejerumbus dan kalian akan floating loss banyak sekali disitu oke We have fun in a crypto based game you can earn while playing and discover amazing new world Jadi bermainlah bersenang di crypto apa dengan basic game mungkin ini dia akan apa projectnya gaming juga dan kita bermain game kita akan mendapatkan sebuah passive income Dan tokenomics nya sendiri dia ada disini metaverse ya sangat cantik di desain 4% itu liquidity 5% marketing 3% itu untuk holder Dan disini 2021 dia masih dalam per hedge ya jadi masih dalam rencana-rencana target-target mereta build social media kontrak development Jadi audit jadi auditnya itu belum ya belum ya belum ada website update game ini masih disini ada gamenya dan 26 hari mungkin gamenya akan rilis dan kita akan lihat ya dan untuk saat ini saya belum berani entry dan ini real pure ini pendapat saya dan disini saya lihat ada baino dan ini masih ke kategori koin sheet ya koin micin coba kalau nggak ada baino ini mungkin lebih sedikit berfundamental lah dan disini kita klik auditnya dan disini masih tidak bisa situs ini tidak dapat dijangkau jadi masih belum ada auditnya itu sendiri ya nah dan tokonomis roadmap kontek dan disini masih belum ada tim timnya mereka belum ada di keterangan timnya mereka siapa aja developernya siapa aja CEO nya siapa aja dan disini masih belum jelas ya jadi masih belum jelas dan kalian harus lakukan riset-riset lagi lebih dalam mengenai meta apa ini face meta ya oke sekian dari review saya mengenai face meta token kalian bisa lakukan riset lebih dalam mengenai face meta token apa yang terbaru ya jika ada pertanyaan kalian bisa tulis komentar di bawah ini dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang mencari referensi buat face meta token itu sendiri terima kasih salam dari crypto warrior jangan lupa selalu gunakan uang dingin saat berinvestasi selamat menikmati